Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu turan para pecinta tanturan Sobat tani dan dulur-dulur tani Dimanapun berada Alhamdulillah wa syukurillah Kita masih diberikan segala nikmat Utamanya nikmat sehat Dan nikmat sempat Sehingga dapat beraktifitas di rutinitas kita Seperti sediakala bertani Dulur-dulur yang masih Dalam kondisi sakit kurang fit Saya doakan semoga lekas diberikan Kesembuhan Dan juga yang sudah sehat bos Tetap dijaga kesehatan Pada kesempatan hari ini Kita berada di lahan jeruk semadu Lahan kering Dan di kesempatan kali ini Sedikit saya ulas bos ya Tentang olah lahan Jadi alhamdulillah kita dapat Tanggung jawab baru bos ya Kita dapat garapan lahan baru Melainkan lahan ini bukan Lahan saya pribadi bos ya Ini lahan pak desa ya Yang dalam kurun waktu sekitar 1-2 tahun ini Pohon jeruknya tidak terawat bos ya Tidak terawat Di lahan ini ada sekitar 150 batang Pohon jeruk dengan varietas lemadu Untuk 70 pohonnya Dia sudah berusia sekitar 4-5 tahun bos ya Tapi kita lihat Batang dan juga ranting-rantingnya Terlihat ini adalah jeruk yang perlu perawatan Lebih intensif Karena memang 2 tahun tidak dirawat bos Sehingga kita dapat tanggung jawab baru Dapat garapan baru Dapat tantangan baru bos ya Untuk pemulihan Jeruk varietas lemadu Kemudian yang sekitar 70 batang lagi Adalah Jeruk dengan sistem Sambung pucuk bos ya Atau kalau orang sini bilangnya Disetik Disetik bos Sebenarnya bukan setik bos ya Itu sambung pucuk Dari varietas Jeruk baby Ataupun Jeruk Manis pacitan Kemudian disambung pucuk Dengan Jeruk siam madu Dan ini kondisinya bos Untuk jeruk sambung pucuk ini Dia sudah terlihat Tumbuh normal Daun-daunnya juga sudah subur Sedangkan untuk varietas Siam madu Yang berusia sekitar 4-5 tahun bos ya Kelihatan Daun-daunnya seperti ini Kering-kering Kuning-kuning Ranting-rantingnya Juga banyak yang kering Buah-buahnya juga terserang Hama lalat buah Sehingga kemarin kita lakukan Sterilisasi lahan Kita buang Buah-buah yang sudah rontok Terkena serangan lalat buah Untuk di kesempatan kali ini Kita bahas tentang Olah lahan bos ya Pagi hari ini Aktivitas kita adalah Olah lahan Penggemburan tanah Kita Gemburkan tanah Karena memang Ya dua tahun Tidak dirawat bos Jadi untuk tanah sendiri Tidak pernah digemburkan Tidak pernah dicangkul Sehingga tanah itu keras bos ya Kemudian kita gemburkan Kita cangkul ringan saja Kita buat sistem trenase Kemudian gulutan Seperti ini bos ya Setelah kita buat bedengan atau gulutan Dan juga kita tata trenasenya Untuk jaga-jaga di musim penghujan nanti Setelah itu kita tabur dengan kapur dolomit Sebagai sarana untuk normalisasi daripada pihak tanah bos Dan Alhamdulillah kemarin kita cek juga pihaknya normal Cuma tetap saya tabur dengan kapur dolomit Tujuan saya adalah Untuk menormalisasi Lahan ini ataupun tanah ini bos ya Dari Racun-racun di dalam tanah Yang kemungkinan besar juga Lama tidak terawat sehingga Nantinya setelah kita tabur kapur dolomit Pihak itu akan netral Kemudian racun-racun di dalam tanah Juga akan netral Terkena kandungan daripada kapur dolomit Yaitu CaCO3 atau kalsium karbonat Dan juga magnesium pusat Setelah kita lakukan penaburan kapur dolomit Nantinya segera kita lakukan penaburan Pupuk kandang kuih kambing Kemudian setelah kita tabur pupuk kandang kuih kambing Kita lakukan pengkocoran bos Pengkocoran agen hayati Berupa Trikoderma dan juga gliokladium Kemudian kita duetkan juga dengan M4 bos ya Kita duetkan dengan dekomposer Dan ini tantangan baru bos ya Mudah-mudahan saja Saya berharap ini pemulihan selama Kurun waktu antara 1 tahun bos ya Semoga saja Jeruk ini bisa tumbuh dengan normal Setelah kita lakukan olah-lahan Dan juga pemenuhan nutrisi Nah Daunnya terlihat bolong-bolong bos ya Dan ini Daun bolong-bolong seperti ini Adalah terkena hama Ataupun serangga sejenis penggerak daun bos ya Warnanya coklat-coklat seperti belalang Tapi kecil bos Nanti kita lakukan penyemprotan rutin bos ya Kita fokusnya ke daun dulu Kita rimbunkan daunnya dulu Karena memang Ya seperti ini kondisinya Nah Cuma kelihatan ranting saja bos ya Daun-daunnya menguning Nanti tujuan kita adalah Perimbunan daun Perimbunan pohon dulu Supaya Ketika daun itu sudah rimbun Proses fotosintesis akan lebih maksimal Sehingga asupan nutrisi ke buah-buah Dan juga calon bunga Juga akan lebih maksimal Nah ini untuk yang varietas Siem Madu dilan kering Yang pengulian Di usia 4-5 tahun bos ya Nah ini Untuk buah-buah Yang terserang Hama lalat buah Nah kelihatan bos ya Saya zoom dulu Nah ini Nah Kalau jeruk sudah terserang Hama seperti lalat buah Itu akan sulit sekali kita Kendalikan bos ya Cara yang paling ampuh adalah Kita lakukan sterilisasi Jadi buah-buah yang masih nempel di pohon Nantinya kita Petik saja kita buang bos Yang sudah rontok di lahan seperti ini Juga kita buang jauh-jauh Jangan sampai kita Buang kemudian kita uruk di Selah-selah batang Itu akan menjadi masalah baru Yang lebih aman adalah Kita buang saja jauh-jauh Kita timbul dengan tanah Jauh-jauh Dan ini untuk yang varietas Siem Sambung Kucuk Dari varietas Jeruk Manis Pajitan Sudah terlihat terimbun sekali Mudah-mudahan saja Nanti Untuk tahun depan Kita juga sudah bisa mulai Buah kan Kita produksi pos ya Nah daun-daunnya juga Lumayan sehat Dan juga lebar-lebar Sebenarnya ini masih normal pos Masih tumbuh normal Juga tidak ada serangan hama Seperti penggerak daun yang seperti di atas tadi Yang bolong-bolong tadi Yang ini daunnya masih utuh Tidak ada serangan hama Baik hama trip atau api di bucuk-bucuk Ranting atau bucuk-bucuk daun mudah Nah ini nantinya akan lebih mudah Untuk yang nanti pos ya Kita lakukan perawatan Yang penting untuk perawatan dan juga pemulihan Kita harus sering-sering lakukan pemberian nutrisi Baik dari bawah ataupun dari atas pos ya Kemudian penyemprotan juga harus rutin Karena memang ini kita di lahan kering Dan juga untuk Di sebelah-sebelahan ini Banyak pepohonan yang ribun pos ya Tidak ada tanaman jeruk Ada cuma jauh pos ya Sehingga hama itu pasti dia akan fokus ke lahan ini Seperti lalat buah Nantinya di lahan ini akan lebih ekstrim lagi bos Hamanya akan lebih ekstrim lagi Dibandingkan di lahan-lahan Saya yang satunya Alhamdulillah ini bos ya Dapat tanggung jawab baru Mudah-mudahan Nanti kita bisa lakukan perawatan yang lebih maksimal Sehingga bisa memulihkan jeruk siam ini Dalam kurun waktu satu tahun Semoga saja Nah ini yang lahan yang baru saja kita cantur pos Tapi belum kita lakukan pembuatan bedengan Ataupun gulutan Dan juga sistem drenase Untuk yang atas sudah kita lakukan Pembuatan gulutan Dan juga sistem drenase Sudah kita tata Sekaligus kita tapur kapur Karena kita lakukan aktivitas ini juga Sendirian bos ya Karena di tempat saya Untuk mencari tenaga sendiri Itu sangat-sangat kesulitan sekali Sehingga kita pelan-pelan saja Kita lakukan perawatan Dan aktivitas sehari-hari Kita lakukan sendirian Nah itu bos Ya oh itu buahnya sampai Rontok-rontok seperti ini Nanti kita lakukan sterilisasi lahan bos ya Kita buang buah-buah yang seperti itu Yang rontok-rontok itu Kalau tidak kita buang pastinya Dia juga akan memicu Datangnya Lalat buah dengan jumlah yang Semakin Banyak bos ya Oke bos Mungkin cukup sekian dulu bos ya Update Ataupun video singkat saya Di lahan baru Siem madu di lahan kering Di proses pemulihan Doakan untuk tun tulur Semoga Di tahun ini sukses pos ya Kita lakukan perawatan ini Seperti yang saya tutorialkan Di step-step Dari awal penanaman Sampai Kita pemanenan Nantinya akan kita review terus Kita pantau terus Perkembangannya Awal sampai akhir Supaya tulur-tulur Semuanya Terutama yang ingin Bertani bos ya Supaya lebih yakin Dan juga lebih Mantap hatinya Untuk terjun di Dunia pertanian Oke Seperti biasa bos Soda kok jempolnya dulu bos ya Silahkan like subscribe Comment Dan juga share Beratis bos Tidak dikumut biaya Satu Rupiah pun Oke Tetap semangat Bertani bos Jangan dikasih gendor Salam Satu doran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Selamat menikmati Selamat menikmati